Gagal curi motor pelaku curanmor babak belur dihajar warga kepatian seluruh ring Banyuwangi. Muka pelaku bonyok usai menerima bogem mentah warga setelah upayanya digagalkan korban. Pelaku beserta barang bukti pun langsung diamankan aparat kepolisian. Seperti inilah detik-detik saat warga disuruh kepatian di saat seluruh ring kecamatan seluruh ring Banyuwangi menggagalkan upaya penjuruhan sepeda motor milih warga setempat yang terjadi pada Rabu 6 Maret 2024. Pencuri bernisial MW 44 tahun ini, babak belur dihajar masa dan liat-liat lemas dan tergeletak di areal persawahan. Pelaku pun tak berkutik saat warga berhasil mengejarnya beramai-ramai setelah mendengar teriakan pemilik motor. Upaya pelaku pun gagal dan berakhir jadi bulan-bulanan masa. Ia tertangkap di areal persawahan di Sabri Ngerejo, kecamatan Gambiran Banyuwangi. Beruntung, petugas kepolisian dengan sikap bisa mengemenkan pelaku dari amukan masa. Selanjutnya, pelaku pun langsung dikelendang kemampuan sekturuh ring guna pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih. Selanjutnya, pelaku mengemen ada sikap motor tersebut dan berhasil membawa kabur. Kegiatan pelaku dimihak langsung oleh korban dan saat itu ada di rumahnya lagi membenahi daripada ayam. Kemudian, pelaku berhasil dikejar dan berhasil diangkep oleh korban dan juga sama konsek coring ada di desa Kering Ngerejo, masuk desa Kabiran. Kemudian, pelaku dan para bukti dibawa ke konsek coring keadaan aman dan posisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tergir dengan motor korban karena kuncinya masih menancap. Karena melihat kondisi sekitar sedang sepi, maka dengan leluasa, ia mengendal motor jenis vario dengan nomor polisi P4731VAB. Selain mengamatkan pelaku, motor metik beli korban juga ikut diamankan sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku pun dijerat pasal 362 KUHP tentang penjurian dengan pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Banyai, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan.